Halo penonton, sekalian kali ini saya akan mereview kamera mirrorless pertama dari Canon dengan sensor full frame, yaitu Canon EOS R dengan lensa RF50 f1.8stm. Pemiliki desain yang ramping dengan material magnesium alloy yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Kamera ini memiliki bobot 660 gram saja. EOS R ini dilengkapi layar sentuh 3,2 inci beresolusi 2,1 juta dot dengan mekanisme fully articulatan. Sebelum melanjutkan video ini subscribe dulu ya, agar semangat membuat konten seputar kamera dan lensa. Bagi kamu yang mau jual, beli atau tukar tambah kamera dan lensa bisa kunjungi garasi kamera. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bisa ditarik ke samping dan diputar hingga 180 derajat yang sangat berguna untuk video graver atau para konten creator. Canon juga menawarkan cara baru untuk kontrol EOS R yakni MFN bar yang berada tepat di samping kanan viewfinder. Bagian kecil ini merupakan semacam touch bar multifungsi yang bisa ditrogram sesuai kebutuhan. Kamera mirrorless full frame pertama dari Canon ini mengusung sensor CMOS 30MP dengan low-pass filter dan dilengkapi digital lens optimizer untuk mengoreksi difraksi dan operasi lensa. Prosesor gambar DIGI C8 dengan kecepatan fokus 0,05 detik dengan sistem auto-focus 2 pixel yang sangat mengesankan. Total ada 5.655 titik fokus yang dapat dipilih, yang mencakup 88% bentang vertikal dan 100% bentang horizontal pada lensa yang kompatibel. Selain itu EOS R dapat menangkap gambar mentah dalam format 14-bit dan terkompresi cero. Sebelum melanjutkan video ini, subscribe dulu ya, agar semangat membuat konten seputar kamera dan lensa. Bagi kamu yang mau jual, beli atau tukar tambah kamera dan lensa bisa kunjungi garasi kamera. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Kamera ini dapat merekam di kualitas UHD 4K 25 atau 30 fps dengan bitrate maksimal 400, 80 mbps dan crop 1,7 kali. Untuk merekam di 50 atau 60 fps hanya mampu di resolusi Full HD. Dan untuk high frame rate, hingga 100 fps hanya dapat di resolusi HD. EOS R telah mendukung logamai yang disebut Canon Log. Fitur ini menyebutkan fleksibilitas dalam pemprosesan pasca produksi seperti Calcrading. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Kamu bisa mendapatkan kamera dan lensa ini di Marketplace Garasi Kamera. Terima kasih sudah menonton.